Pemirsa kemacetan seolah menjadi persoalan yang tidak kunjung usai di Ibu Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya dengan mengandeng Waze, sebuah layanan navigasi lalu lintas yang berbasis pengguna besutan Google. Bagaimana kerjasama dan pertukaran informasi data antara Pemrof DKI dengan Google Waze? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Muhammad Akbar, dan salah seorang pengguna aplikasi Google Waze yaitu Cikal Multazam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1, Pak Akbar dan juga Mas Cikal ya. Pak Akbar, ini kita sebelum membahas lebih lanjut. Ini kenapa sih Pak sebenarnya akhirnya bergandengan tangan bersama Google Waze untuk mencari solusi kemacetan di Kota Jakarta? Ya, sebenarnya aplikasi Waze ini sudah cukup lama, sudah dipakai oleh masyarakat Jakarta dan kami dari Pemrof DKI mengamati dan melihat bahwa ini sangat bermanfaat gitu ya, bahwa aplikasi ini bisa juga membantu di dalam mengurangi atau mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Nah, karena itulah kami coba kemudian menghubungi pihak Google ya untuk bekerjasama. Jadi kerjasama ini dalam artian pertukaran data gitu. Karena selama ini Google memperoleh data itu dari pengguna, dari Wazer ya. Wazer, ini Pak Dika ini salah satu Wazer, saya juga Wazer. Nah, jadi keakuratan datanya sangat tergantung, makin banyak pengguna makin akurat gitu. Nah, untuk meningkatkan akurasi informasi dari Google Waze ini, maka pemerintah akan menyediakan. Kita punya data juga gitu, data kecepatan yang real time, ya juga data-data yang berguna gitu. Data ini akan kami berikan kepada Google, sehingga Google akan mengolah data tersebut. Sehingga nanti hasilnya satu informasi yang lebih akurat gitu untuk Wazer ya, untuk pengguna Waze ini. Oke, kalau Cikal, Cikal gimana? Sebagai pengguna, apa sih yang kamu rasakan saat menggunakan Waze? Puas, tidak puas, atau bagaimana? Sangat membantu ya, apalagi saya juga bekerja sebagai marketing. Yang kita juga diubur-ubur sama waktu gitu kan. Dan kadang kita bertemu klien, itu di jam-jam produktif gitu ya, di jam makan siang, jam macet banget. Nah, saya sangat terbantu sekali dengan adanya Waze. Jadi, saya tahu jalan alternatif mana yang bisa saya pilih, selain jalan utama yang biasa dilewati macet, saya bisa jalan yang lain. Seperti itu. Dan juga akurat, kita ada dapat testimoni dari teman sesama pengguna Waze untuk jalan-jalan yang mau dituju. Jadi, sangat terbantu sekali. Di Waze itu kan memang dari Google, tapi ada juga Google Map begitu ya, ada juga aplikasi atau website seperti mungkin lewatmana.com atau yang lain. Kenapa akhirnya Cikal memilih Waze dibanding beberapa opsi lainnya? Kalau saya sih senangnya menambahkan Waze itu, macet jadi menyenangkan. Gimana tuh macet jadi menyenangkan? Karena, simpel sih seperti kita dapat kalau dari akun pribadi ada apa namanya, icon-icon yang menarik kayak gitu ya. Terus, instruksinya juga jelas kalau macet itunya warna merah, terus kalau tersendat warnanya orange gitu. Terus, kita juga bisa interaksi langsung sama pengguna Waze-nya juga untuk nanya kenapa sih macet gitu kan, ada kejadian apa kayak gitu. Dan lebih komplit aja. Lebih menarik juga ya? Dan lebih sederhana untuk navigasinya. Oke, baik kita akan membahas lebih lanjut nih Pak Akbar juga, Mas Cikal mengenai Waze dan juga mengurai kemacetan Jakarta, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikutnya.